Setelah melakukan pemblokiran, Presiden Vladimir Putin mengklaim berhasil kuasai kota Mariupol pada Kamis 21 April. Hal itu disebut menjadi kemenangan yang ditunggu. Kota Mariupol akhirnya berhasil direbut setelah dikepung selama hampir dua bulan. Meski pihak Rusia mengklaim Mariupol sudah dikuasai, namun masih ada ratusan pejuak Ukraina yang masih bersembunyi di Mariupol. Mereka bersembunyi di dalam pabrik baja raksasa Azovstal di Mariupol. Seperti diketahui sebelumnya bahwa Putin memerintahkan militer Rusia untuk membatalkan rencana menyerbu pabrik Azovstal di kota Mariupol, Ukraina. Sebagai gantinya, Putin memerintahkan agar pabrik yang menjadi basis pejuak Ukraina tersebut terus diplogade secara tertutup. Hingga akhirnya, kini Rusia mengklaim telah menang dan menguasai wilayah Ukraina, khususnya Mariupol. Presiden Ukraina pun mengaku susah menembus pemblokiran Mariupol dari Rusia. Pihak Ukraina menyebut kurangnya persenjataan menjadi faktor pihaknya kesulitan menembus Mariupol. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!